Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja Teman-teman, hari ini saya kembali mempunyai video yang cukup menarik untuk kalian simak karena di video hari ini saya bakalan membahas beberapa hal yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui di antaranya Yang pertama, sentiment market sekarang kira-kira itu seperti apa? Yang kedua, apa yang wajib teman-teman hindari kalau misalnya kalian sekarang masih menjadi seorang sideliner? Dan juga tentunya kita bakalan membahas dari segi price action kira-kira apa yang sedang terjadi di bitcoin secara price action dalam 24 jam terakhir dan kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video, sekarang kita bakalan mulai dari coinmarketcap terlebih dahulu Berhari ini secara global marketcap crypto berada di angka 1,27 triliun dolar atau naik sekitar 0,72% Nah di top 10 coin sendiri kita melihat dominan sebenarnya berwarna hijau, satu-satunya yang merah itu justru adalah bitcoin Sisanya mengalami kenaikan antara 0,7% hingga kurang lebih 8% Dan lagi-lagi Solana hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 8,95% menuju 35,72 dolar So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada, sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini Nah yang pertama teman-teman, kita kembali pengen membahas nih Setelah bitcoin pada akhirnya break out dari range yang telah menahan bitcoin selama berbulan-bulan terakhir Di sekitaran 31.000 sampai 25.000 Nah kira-kira fase mana yang sekarang kita sudah lewati gitu Kalau menurut Eliothrace disini If you were 100% honest, you'll agree that disbelief is the exact way to describe what people feel right now about crypto Bulls and bears alike Jadi menurut si Eliothrace justru gitu ya Kita sekarang ini masih berada di fase disbelief Oke, disbelief itu adalah fase pertama setelah kita melewati fase depression Yang merupakan fase terakhir dari bear market Tentunya sekali lagi, ini kita semuanya hanya berasumsi Market yang nanti akan memberikan kita bukti dan jawaban seiring berjalannya waktu Ketika nanti kita sudah nembus ke all time high yang baru, barulah kita bisa mengatakan Oke, berarti benar ketika kita melihat bitcoin berada di 16.000 kemarin Itu kita sudah berada di fase depression Ketika bitcoin berada di area 25.000 sampai 30.000 Itu kita di fase disbelief Dan fase berikutnya teman-teman adalah fase hope Atau harapan gitu Harapan bahwa bisa nih kayaknya kita recover dan kembali ke all time high Kemudian baru diikuti fase optimism Baru fase belief Trail Dan euphoria Sekali lagi teman-teman Untuk kalian yang merupakan investor Perlu kalian ketahui bahwa kalian tidak wajib untuk membeli Persis di fase depression Menjual persis di fase euphoria Karena itu akan sangat risk kan teman-teman Kita nggak bakalan tahu top dan bottomnya persis itu sebelah mana Yang bisa kalian lakukan hanya adalah Start melakukan akumulasi ketika mungkin kita sudah berada di fase panik Capitulation Anger Depression Kalian dollar cost averaging Sehingga rata-ratanya kalian mungkin akan dapat di harga kurang lebih di area anger atau capitulation disini Dan ketika kita sudah menembus ke all time high yang baru Kalian juga jangan terjebak Untuk kemudian pengen menjual hanya persis di area topnya Karena itu akan sangat sulit untuk dilakukan teman-teman Yang lebih baiknya apa? Kalian sudah start untuk menjual ketika kita mungkin berada di fase Optimism Believe Thrill Euphoria Caranya simple juga tinggal melakukan dollar cost average Keluar gitu Artinya kalian jual sedikit demi sedikit Mungkin 15% 15% 15% 15% Dan seterusnya Sekali lagi itulah menurut saya cara paling aman Untuk kalian yang invest di crypto Untuk masuk dan keluarnya Supaya kalian tidak menjual terlalu cepat Tidak juga menjual terlalu lambat Sebaliknya juga Belinya jangan terlalu cepat Belinya juga jangan terlalu lambat Jadi kita mainnya di middle aja gitu teman-teman Tapi menurut kalian bagaimana? Apakah kalian setuju bahwa kita sekarang ini masih berada di fase disbelief? Ataukah menurut sebagian dari kalian kita sudah masuk ke fase hope? Kalau saya pribadi mempunyai opini bahwa untuk sekarang Gitu ya Untuk sekarang Kita berada di ujung fase disbelief Dan sedang mendekati fase hope Itu menurut saya pribadi ya teman-teman Karena kalau misalnya kita baca Sentimen Di beberapa bulan yang lalu Ketika bitcoin berada di range ini 31-25 ribu Memang hampir semuanya Sepertinya berada di fase disbelief Atau tidak percaya bahwa Kita akan kemudian mendapatkan rally yang lebih tinggi dari sana Dan banyak yang merasa bahwa kita akan drop mungkin ke area 22 ribu dulu 20 ribu Atau bahkan yang paling ekstrim adalah ke lower low baru Tapi pada akhirnya kita justru rally ke atas Tapi apakah itu berarti kita mengakhiri fase disbelief? Belum tentu Karena mungkin sampai sekarang pun masih ada kok Sebagian yang merasa bahwa Ini semuanya hanya relief rally Dan kita masih akan drop ke lower low baru Tapi kalau saya merasa Kita memang masih berada di fase disbelief Tapi sudah di ujungnya Kita sudah menuju ke fase hope Dan baru mungkin masuk ke fase optimism Ketika kita sudah di sekitaran area 50 ribu Oke 50 ribuan Masuk ke 55 ribuan Sudah masuk ke fase belief Ketika break ke all time high yang baru Harusnya kita sudah masuk ke fase frail Dan ketika kita sudah menembus ke area 6 digit Itu harusnya sudah fase euphoria Itulah roadmapnya mungkin menurut saya seperti itu Oke jadi itu adalah yang pertama Tetapi menariknya teman-teman Sentimen di market crypto itu Berubahnya bisa sangat amat cepat gitu ya Kalau misalnya kita lihat Contohnya di X atau Twitter Beberapa bulan yang lalu Kalian tidak akan pernah menemukan tweet seperti ini Dimana mulai kembali ada claim yang extraordinary Ada mulai kembali lagi orang-orang yang mengatakan Bitcoin akan segera ke angka 2 juta dolar Ada yang bilang per Bitcoin nanti akan misalnya puluhan juta dolar Itu sudah ada, kalian bisa cek sendiri Dan kalian tidak akan temukan itu di beberapa bulan yang lalu Karena kalau misalnya kalian lakukan di beberapa bulan yang lalu Orang katakan kalian gila gitu Sekarang kita masih di angka 25 ribu Kamu sudah bicara Bitcoin di sekitaran area 48 juta dolar Misalnya atau 2 juta dolar per satu Bitcoinnya Tapi karena kita sedang melihat sentiment market sekarang Cenderung positif Maka orang terima-terima aja gitu Ketika kembali ada perhitungan yang extraordinary seperti ini Nah ini asumsinya Kenapa dia bisa mendapatkan perhitungan Bitcoin itu di angka 2.142.000 dolar per satu Bitcoinnya Adalah karena total global asset itu kalau divalue kan teman-teman Itu kurang lebih 900 triliun dolar Nah jika, jika gitu ya 5% dari total global asset tersebut Kemudian dimasukkan ke Bitcoin Artinya 45 triliun dolar itu masuk ke Bitcoin Jika kita hitung kasar langsung dibagi ke 21 juta coin Bitcoin Maka itu akan mendapatkan per satu Bitcoinnya 2.142.000 dolar Kalau dirupiah kan ya berarti 31 miliar teman-teman Menurut kalian apakah make sense gitu Kalau saya sih sebenarnya tidak mengatakan ini adalah angka yang mustahil Tetapi mungkin time frame-nya yang Belum sekarang teman-teman Mungkin perlu beberapa dekade Sampai pada akhirnya kita melihat Bitcoin Nyentuh ke sekitaran angka jutaan dolar gitu If Bitcoin is able to acquire 5% of total global assets It would be worth over 2 million dollars This model shows why Bitcoin is a great risk adjusted trade At less than 210.000 dollars We are so early Jadi katanya nih Menurut The Bitcoin Therapist Selama Bitcoin berada di bawah harga 210.000 Ya itu masih cenderung murah gitu Jadi ini juga adalah sebuah claim yang mungkin akan memicu kontroversi ya Saya tahu pasti sebagian dari teman-teman juga pasti akan Ah gila gitu 210.000 sekarang kita baru 30.000 kok Udah bicara 210.000 Udah bicara 2 juta dolar Ya tapi itulah yang selalu terjadi di setiap cycle Ketika kita berada di bear market Terutama di bottom bear market Kita itu cenderung underestimate performanya Bitcoin di cycle berikutnya gitu Oke Orang-orang yang invest mungkin di tahun 2014-2013 Tidak akan pernah expect bahwa Bitcoin bakalan nyentuh ke angka 10.000 dolar Terlebih lagi 60.000 dolar Mungkin pada saat itu adalah angka yang terlalu besar bagi mereka Tapi toh kita melihat Bitcoin mampu menyentuh angka tersebut Nah sama juga kalau misalnya kita lihat ke beberapa cycle berikutnya gitu Katakanlah 3 cycle dari sekarang Saya rasa angka 210.000 dolar per Bitcoin ini bukan angka yang mustahil gitu Gak usah sampai 3 cycle deh 2 cycle dari sini aja menurut saya sudah angka yang cukup konservatif Untuk Bitcoin berada di area 210.000 dolar Tapi apakah kalian setuju teman-teman bahwa Bitcoin pada akhirnya akan menyentuh sampai jutaan dolar per satu Bitcoinnya Kalian mungkin boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah Dan juga yang terakhir ini adalah yang saya sampaikan juga di awal video Wajib teman-teman hindari Oke jangan sampai kalian lakukan apabila kalian masih merupakan side laner Side laner itu artinya yang sampai detik ini pun masih tidak mempunyai exposure sama sekali di kripto Masih menunggu Yang kebanyakan yang masih menunggu Bitcoin itu di sekitaran angka 10.000 sampai 12.000 Apakah masih ada? Saya ingin tahu Apakah masih ada yang menunggu di 10.000 sampai 12.000 Sekali lagi Saya tahu alasan kalian make sense gitu teman-teman Bahwa ada kemungkinan kita bisa drop ke area tersebut Dengan beberapa alasan yang mungkin kalian paparkan gitu Mungkin keadaan geopolitik, keadaan ekonomi global, dan seterusnya gitu ya Tapi sekali lagi Ketika kalian investasi Secara berkala harus dievaluasi kembali gitu Apakah ada sesuatu yang berbeda dari interaksi kalian yang kalian lihat? Nah yang harus kalian hindari adalah Seperti yang dilakukan oleh Loma disini Psychologically As someone who's unfortunately been there You've missed a week or so of moves You see everybody calling for hire And that it is a bull market You left behind so you feel the need to crank leverage To make up for lost gains You get flushed out And become bitter With the market and Twitter as a whole Trials of a trader Hang in their brow Jadi ini saya sampaikan intinya saja yang disampaikan Loma disini Bahwa dia sebelumnya juga pernah berada di situasi yang sama Dengan teman-teman yang mungkin sekarang belum punya exposure sama sekali di Bitcoin Dan mungkin sekarang sudah start merasa sedikit ada rasa FOMO gitu Ada rasa FOMO takut ketinggalan kereta Dan kemudian pengen masuk di harga sekarang Nah yang pernah dilalami oleh Loma disini Ketika mungkin teman-teman itu tertinggal Mungkin yang kemarin tidak sempat beli di angka Rp16.000 Tapi karena kalian sudah ketinggalan lumayan banyak secara persentase Maka kalian pikir nih Wah supaya saya bisa cuannya sama dengan mereka-mereka nih Udah beli Rp16.000 di Rp20.000 Mending saya pakai leverage saja gitu Saya gedein Sehingga kalau cuan, cuannya sekalian banyak gitu Sehingga saya bisa sama juga dengan teman-teman saya Mungkin beli di Rp16.000 Rp20.000 saya juga bisa cuan lumayan banyak Mungkin ratusan persen Nah itulah yang Mungkin teman-teman harus waspadai Dan saya tidak sarankan untuk lakukan gitu Kalau misalnya kalian memang ketinggalan Ingat teman-teman Bahwa market itu tidak bergerak ke satu arah Pasti akan ada yang namanya wave gitu Akan ada koreksi gitu Nah kalau misalnya pun kalian merasa FOMO dan pengen masuk gitu ya Sebenarnya itu dari awal memang sudah bukan hal yang baik untuk dilakukan Karena kalian masuk berdasarkan emosi gitu Kalian FOMO Bisa aja kalian masuk dengan uang bukan uang dingin gitu ya Kalian bisa aja masuk tidak sesuai dengan plan kalian Dan itu pure berdasarkan FOMO Itu sebenarnya tidak baik gitu Tapi kalaupun kalian memang merasa saya harus masuk gitu ya At least tunggulah semacam koreksi terlebih dahulu Jangan sampai kalian masuk ketika Bitcoin naiknya lagi kenceng-kenceng banget gitu ya Lagi rally tinggi Lalu kalian masuk di sana Kalian lagi-lagi menyalahi prinsip dasar investasi Kalian bisa aja buying high dan kembali selling low Terlebih lagi kalau kalian yang belinya tidak menggunakan uang dingin gitu Oke So please jangan sampai kalian lakukan itu Kalau misalnya memang kalian ketinggalan dan masih berada di sideline Kalau kalian memang merasa yakin dengan plan kalian Yakin dengan senario di mana Bitcoin masih akan drop ke 10.000-12.000 Ya terserah kalian kalau masih mau menunggu Tapi pun kalau kalian sudah melakukan evaluasi dan merasa bahwa Sekarang sudah berbeda keadaannya Dan mungkin kalian flip ke arah bullish At least tunggulah semacam koreksi terlebih dahulu Sebelum mungkin kalian ambil sedikit gitu ya Kalian serok sedikit demi sedikit Dan itu adalah mungkin cara yang terbaik untuk kalian lakukan Gitu ya So itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin Dan saya akan pengen mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu Teman-teman Apa yang kita lihat di Bitcoin selama 24 jam terakhir Itu adalah masih cenderung sideways Ini sepertinya sudah saya sampaikan di video kemarin Bahwa saya expect memang Pergerakan Bitcoin selama beberapa hari ke depan Itu masih akan sideways terutama dalam 24 jam terakhir ya Karena kemungkinan market itu masih akan menunggu beberapa event besar Yang bakalan dirilis di minggu ini Yang pertama akan ada Fed Interest Rate Decision Itu di hari Kamis dini hari nanti Diikuti Fed Press Conference Kemudian hari Jumatnya Itu akan ada data Unemployment Rate dan juga NFP Jadi mungkin hari Kamis dan juga Jumat nanti kita baru akan melihat Market memutuskan nih Pengennya ke arah mana Dan untuk sementara gitu ya Untuk sementara Short term tentunya Saya expect Bitcoin Akan kembali nge-retest minimal Kesekitaran area trendline disini Dan ini akan menjadi sangat kunci teman-teman Sangat key banget Kalau misalnya kita bisa melihat Bitcoin kembali bounce dari sini Maka saya mempunyai opini Bahwa chance atau probabilitas Bitcoin membentuk yang namanya ascending triangle Itu cukup besar Karena dari bagian atasnya disini teman-teman Kita memang mendapatkan touch yang sudah lumayan banyak Kalau kita hitung kurang lebih 4 sentuhan Dan area trendline bawahnya disini Kita bisa anggap ada 3 sentuhan Berarti kita mampu bounce lagi dari sini Berarti sama-sama sudah ada 4 sentuhan masing-masing di atas dan di bawah Dan itu menurut saya sudah cukup untuk menvalidasi Bahwa kita berada di yang namanya pattern ascending triangle Which is itu merupakan pattern bullish ya teman-teman Dan ini mungkin lebih jelas kalau kita lihat di 4 hour chart Sehingga kalau misalnya kita terus melakukan hal ini Saya rasa ini akan menjadi pertanda atau clue yang sangat baik untuk para bulls Dan berarti Bitcoin memberi clue ke kita bahwa dia memang pengen untuk move higher Dan saya sudah sampaikan juga sebenarnya ini di video selama beberapa hari terakhir Bahwa midterm tidak ada yang berubah teman-teman Saya masih merasa bullish untuk Bitcoin Artinya saya masih merasa Bitcoin akan rally lebih tinggi dari area terakhir di 35 ribu disini Next target tentunya kita mungkin bisa melihat kira-kira di mana next targetnya gitu Nah dari segi area horizontal sebenarnya Kalau misalnya kita perhatikan area yang cukup signifikan itu baru ada di sekitaran 37.300 37.300 teman-teman 37.300 Kemudian baru diikuti sekitaran area 40.000 dollar Jadi ini bisa menjadi range berikutnya Yang akan kemudian membuat Bitcoin kesulitan gitu ya Untuk dapat break dari area tersebut 37.000 sampai 40.000 dollar Itu akan menjadi next target Untuk teman-teman yang mungkin sekarang Berencana gitu ya Untuk membuka swing long position Oke Kalian mau masuk swing longnya dari mana Itu sebenarnya bisa bermacam-macam caranya Bisa saja kalian masuk Kalau yang proper resikonya tinggi ya Bisa saja masuk apabila kita mendapatkan bounce dari sini Katakanlah kalian dapatkan ada reversal pattern di time frame kecil Misalnya di 15 minute chart Kalian bisa masuk dari sana Oke ya Dengan asumsi bahwa ini adalah sentuhan terakhir Dan kemudian kita akan break out ke atas Tapi kalaupun tidak teman-teman Inilah baik Positifnya kalau kalian Melihat ada ascending triangle ya Kalian bisa itu membeli di setiap sentuhan di sininya Dan Stop loss kalian tidak akan kesentuh Karena kita terus-menerus membentuk yang namanya higher low Sehingga kalau kalian buy dari bounce di sini Ya kalau memang ini adalah ascending triangle Harusnya kalaupun kita koreksi lagi Itu tidak akan menyentuh stop loss kalian Dan akan terus mengalami kenaikan seperti itu Tapi ini adalah tentunya profil resiko yang tinggi gitu ya Kalian bisa masuk mulai dari sini Karena tentunya ini datang dengan resiko Kalau misalnya kita ternyata breakdown dari sini Maka kita kemungkinan akan mendapatkan koreksi yang cukup dalam Minimal menuju ke sekitaran area 33.100 di sini Tapi kalau memang benar Kita akan kembali bounce Dan ini adalah memang ascending triangle Ya selamat Harusnya kalian berada dalam keadaan cuan nantinya Nah kalau misalnya kalian yang merupakan trader yang cenderung konservatif Maka kalian akan lebih baik menunggu breakout Retest Dan ini adalah setup bagi kalian untuk masuk Ini adalah setup yang konservatif Yang aman Tetapi ini juga tidak tanpa resiko teman-teman Walaupun resikonya tidak sebesar yang di sini Karena di sini resikonya adalah kalian bisa aja loss Kalau kalian buy di sekitaran area di sini Tapi kalau yang di sini Resikonya adalah Kalian tidak mendapatkan retest atau konsolidasi Melainkan kita breakout langsung naik seperti ini Sama dengan yang kita lihat mungkin di sini teman-teman Kita tidak mendapatkan retest sama sekali Walaupun di sini masih ada konsolidasi ini mungkin masih bisa dimanfaatkan Oke ya Dan itu adalah resikonya Tapi kalau memang kita akan mendapatkan rally Dari sini Dan kemudian konsolidasinya sedikit di atas pun Sebenarnya itu tidak masalah Intinya kalau kembali ada semacam Bullish continuation pattern berikutnya Ini juga kembali bisa kalian manfaatkan Target berikutnya ada di sekitaran 37.000 sampai 40.000 dolar Oke Jadi saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini teman-teman Intinya untuk short term saya masih merasa Bitcoin bakalan kembali terkoreksi menuju ke area trendline di sekitaran 34.000 sampai 33.900 Baru dari sana kita akan melihat apakah market pada akhirnya akan kembali bounce Yang berarti kita memvalidasi ascending triangle-nya Atau pada akhirnya kita justru breakdown Dan itu adalah artinya Kita bisa saja memvalidasi Senario head and shoulder di sini Dan kalau kita hitung targetnya Atau kita ukur target teknikalnya Itu akan ketemu di sekitaran area 33.400 lagi di sini Dan saya rasa Kali ini kita akan mampu jebol di bawah area tersebut Dan sampai ke sekitaran area 33.000 Oke Jadi saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan di video hari ini Teman-teman terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai See you in the next video Bye-bye